Oke temen-temen disini ada 5 cara agar konten kalian bisa FIT Halo temen-temen disini aku mau bahasa-bahasi dan kayaknya konten kali ini gak nyampe 5 menit deh Oke aku akan langsung kasih tau ke kalian ini kalian harus dengerin baik-baik Karena disini aku akan menjelaskan secara rinci tapi ini agak cepet gitu ya Oke temen-temen disini ada 5 cara agar konten kalian bisa FIT Apa aja sih caranya dan gimana cara untuk menjalankan cara tersebut gitu Oke aku langsung masuk aja ya gak usah bahasa-bahasi langsung masuk aja ke pembahasannya Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, answer juga pasangan-pasangan yang ada di channel ini Agar kalian gak tinggal informasinya aku update di channel ini temen-temen Oke langsung masuk aja ke pembahasannya Check it out Nah temen-temen kalau kalian termasuk orang yang jarang banget upload konten di tiktok kita sama Karena akhir-akhir ini aku tuh rada ya sedikit sibuk dan jarang untuk membuka akun tiktok gitu Tapi itu jangan ditiru karena itu adalah hal yang seharusnya dijauhin dan gak boleh dilakuin pada saat kita mempunyai akun tiktok gitu temen-temen Ingat ya temen-temen hidari hal tersebut dan ini adalah 5 cara agar kita bisa FIT Nah yang pertama itu kalian gunakanlah musik trending caranya gimana gampang banget kalian langsung masuk aja ke aplikasi tiktok Nah caranya gimana gampang banget kalian langsung masuk aja ke aplikasi tiktok Nah disini kalian ketik musik trending 2022 lalu kalian pergi ke suara temen-temen Nah di suara ini nanti akan ada banyak banget musik-musik yang diserankan oleh tiktok untuk digunakan oleh kalian Itu adalah cara yang pertama kita masuk ke cara yang kedua Nah kalau kalian masih pemula jangan berani-beraninya kalian membuat durasi konten yang panjang Gunakanlah durasi konten 15-30 detik aja Kenapa? Karena disitu kalian sedang mencari target market temen-temen Jadi usahakan agar orang itu nyaman terlebih dahulu melihat konten kalian gitu Nah setelah kalian memang yakin bahwa kalian sudah mempunyai banyak viewers dan banyak pengikut Kalian boleh upload lebih dari 1 menit Tapi kalian jangan sampai upload konten Jika kalian inovasi pemula jangan sampai upload konten itu lebih dari 30 detik ya temen-temen Disitu kalian perhatikan juga orang lain tuh bosan gak sih Kalau misalnya aku pemula itu upload konten yang panjang-panjang gitu temen-temen Nah cara yang ketiganya itu kalau kalian bingung kalian ingin buat konten apa Kalian stitch konten orang lain Nah konten tersebut pastiin bahwa itu sedang trending gitu Oke aku akan contohkan Stitch konten Nah misalkan kalian stitch konten di EBM Disitu banyak banget ya temen-temen orang yang stitch konten di EBM Karena konten di EBM itu adalah konten yang menurut aku rada Membuat apa ya emosi gitu Jadi kalian bisa tuh stitch konten itu kasih reaksi atau reaksi terhadap konten itu Oke kita lanjut ke yang keempat Oke temen-temen untuk konten yang keempat yaitu ikuti calon yang sedang viral di tiktok Ceknya gimana sih jadi kalian bisa ke pencarian Nah disitu kalian bisa lihat ini ada tulisan ada mungkin suka disitu adalah konten-konten yang bisa kalian ikutin atau bisa kalian stitch kontennya agar kalian bisa FIP temen-temen Nah selain itu juga kalian bisa nih cari di kotak masuk Oke disini ada tulisan aktivitas baru Nah jika ada challenge maka kalian akan diberitahu oleh tiktoknya disini kalian bisa klik semua aktivitas Dan nanti akan ada beberapa challenge yang dikirimkan oleh tiktok untuk kalian ikuti temen-temen Oke yang kelima atau yang terakhir ya itu kalian bisa gunakan hashtag yang sedang trending Caranya kalian sama kayak cari musik disini kalian ke pencarian dan kalian ketikan hashtag Nah disini kalian bisa ke hashtag atau tagar Nah disini kalian tinggal copy paste atau kalian upload konten dengan hashtag seperti ini Oke temen-temen itu adalah 5 cara yang singkat dan padat yang ini adalah cara yang menurut aku masih cara dasar Agar kalian bisa FIP di tiktok kalian harus lakukan cara dasar ini agar konten kalian viewersnya bisa meningkat temen-temen Oke sekian dan terima kasih jangan lupa like, komen, dan subscribe juga konten di Queen Tutorial Agar kalian gak ketinggalan informasi yang aku upload di channel ini temen-temen Bye